Assalamualaikum makan pentol gak enak loh kalau tanpa saus oke hari ini mau punya cerita pen membagikan saus pedas manis yang enak banget untuk jualan, ini bisa untuk baso, untuk ginsum atau untuk cembilan-cembilan yang lain ya pengen tau gimana cara buatnya, langsung simak videonya oke langkah pertama, siapkan bawang putih disini aku pakai 5 siung untuk cabai rawitnya, disini aku pakai 10 buah, boleh tambahkan cabai merah ya, kalau suka kemudian tambahkan gula pasir aku pakai 3 sendok makan garamnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh ya, lanjut tambahkan air dan kita akan proses sampai halus nah untuk chopper yang aku gunakan ini dari Mitochiba yang CH100 ini super cepat banget menghaluskan bahan makanan ya teman-teman ini cupnya ada 2 ya kapasitas 700 ml dan 2 liter bisa untuk menghaluskan daging, ayam, ikan, udang dan lain-lain serta bisa untuk membuat jus buah untuk bumbu dan lain-lainnya ya kuatnya sangat kecil dan hasilnya luar biasa cepat halus oke, langsung aja kita keluarkan dan tumis dalam minyak panas ya sampai harum dan tanak pastinya oh ya, untuk spatula-nya disini aku pakai stand maxi spatula yang bagus banget dari stand cookware ini tahan panas 120 derajat sampai 180 derajat ya untuk panjangnya 34 cm gagangnya terbuat dari kayu akasia ya teman-teman jadi sangat kuat banget ini sutil premium FDA approved certified ya super bagus banget oke, setelah tanak kita tuang air 600 ml aduk-aduk sampai merata untuk wajahnya disini aku pakai glow pan dari stand cookware ini satu set ada 3 pan wok 26 cm plus tutup fry pan 22 sauce pan 16 cm plus tutup ya ini semua udah marble coating dari Jerman ya lanjut tambahkan saus sambal kurang lebih sekitar 4 sendok makan ya teman-teman untuk saus tomatnya disini aku pakai 5 sendok makan kemudian kita tambahkan cuka aku pakai kurang lebih 1,5 sendok teh aduk-aduk diaduk sampai merata sampai merata kalau dirasa kurang merah atau kurang pedas teman-teman bisa tambahkan bubuk cabai ya disini aku kayak gini udah cukup ya teman-teman karena udah pas banget menurut aku lanjut tambahkan larutan tepung maizena sebanyak 3 sendok makan diaduk-aduk ya harus benar-benar larut kemudian masukkan aduk merata dan masak sampai mengental ini hasilnya sangat pas banget kekentalannya ya teman-teman jadi meskipun kayak gak terlalu kental nanti kalau udah dingin dia bakal mengental banget loh jadi gak usah terlalu khawatir oke ini udah cukup kita bisa matikan apinya saus asam manis pedas yang enak banget siap untuk disajikan ya benar-benar menggugah selera ini rasanya pas banget manis pedas asam dan enak banget pokoknya cocok dimakan bareng cilok pentol siomai atau yang lain-lain deh pokoknya jadi double untung ya kalau buat jualan oke disini udah ada dimsam tau baso dan pentol kita akan langsung nikmati bersama dengan saus buatan kita hari ini ya gimana sangat gampang banget kan cara membuat saus untuk jualan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya terima kasih kunjungannya assalamualaikum hasilnya kental banget ya teman-teman teman-teman Terima kasih telah menonton!